di gedung Sri Mulat waktu itu sama-sama kubur manggung kelar manggung biasa tuh pada foto-foto gitu naik dah acara underground nggak ada ininya nggak ada barikadonya nggak ada jadi penonton bisa naik panggung gitu selesai main gue kasih gitar terus pada minta foto kan selesai Hai dompet gue hilang kecopetan di copet gua sebelumnya gue kencing banget nih Bangor sih banget gue kencing nih di jenset-jenset lah dibawahnya ada abang-abangnya tidur pengen musiknya tuh kayak nanti yang yang single yang nanti nih single yang pertama nanti judulnya itu tentara kealam nah itu buat buat apa yang namanya Hai buat acuannya nih di lagu-lagu yang selanjutnya nanti dibikin kayak gitu Hai selamat pagi sore siang malam kembali lagi di introduction Salah satu segmen dari mamut organizer di edisi hari ini gue kedatangan salah satu gitaris band metal yang sudah berkecimpung cukup lama langsung saja kita sambut Bang Nyoman biji alhamdulillah banget kemarin tuh kamu enggak kena Bang cuma males Robert ya itu cuma sugesti aja sih menurutnya lagi sibuk abang nih mau nyalain rokok dulu koreknya ada ada tanya-tanya lagi sibuk band mau lagi garap single sih mau ngerilis single sel kerasnya sama ngajar aja sih ngajar musik masih ngajar les ya Iya ngajar musik les itu ngajar musik itu elektrik atau nah kalau di di sekolah musiknya itu ngajarnya gitar klasik sama sama akustik nggak ada elektrik gua nggak ngajar elektrik sih emang disitu karena muridnya nggak ada muridnya mau belajar elektrik disitu tapi lu ya tapi menerima kalau ada murid yang mau belajar elektrik di terima terima aja ini apa cocok jadwalnya ya terus eh pastikan awal-awal lu suka musik lu ngedengerin dululah telur sapi Hayati musik boleh ceritain nggak awal terjun lu di dunia musik ekstrim metal itu awal lu belajar musik dulu deh awal belajar musik jadi waktu itu emang gua waktu di sekolah itu pas kapan nih SD SMP SMA SMA kalau sekarang kelas 12-12 iya kan iya kelas tiga tuh kelas 13-13 jadi emang emang suka ikut-ikutan sama temen aja sebenarnya sih ikutan sama temen gitu terus nonton acara lagi nih inilah kemana gitu tapi mereka tuh sukanya anak-anak tuh sukanya waktu itu melodik gitu ya melodik pangrok terus emo gitu banyak nah lingkungan gua di rumah itu termasuk lingkungan yang metal sih abang-abangan gua tuh metal semua tuh iya jadi dengerinnya kayak Halloween dengerin ini aku dikasih tuh rekomendasi gitu kan ini dengerin ini apalagi sama demand gitu demand demand dengerin ini anjing musiknya apaan sih gini gua bilang gini dikasih denger esak gitu kobia gitu kan Grandcore musiknya apaan sebentar doang gitu loh bener-bener luar gitu gimana gue mau dengerin ya gitu rekomendasinya tuh filemen yang metal dong metal metal dikasih dengar lagi siapa Metallica waktu itu pertama yang rekomendasinya yang lebih ke underground gitu dulu kalau bilangnya enggak mainstream dikasih dengerin kriptopsi albumen in your big itu dikasih lucidinya dengerin kaset kok saya tahu ya saya tipe iya gue dengerin pakai walkman keringat dingin gua anjing bisa keringat dingin iya nggak tahu karena gue nggak bisa nyetak musiknya iya terus anjing kok begini ya kayak di obrak-abrik gini gua kepala gua keringat dingin lu keluar kayak iya sih SM lambung naik gitu kan 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 beres nih gua ngasih apaan sih melodik tapi tetap kalau di sekolah gua ngeband ya bahwa ini itu melodik melodik tetap ya melodik tetap enggak ada lagi kan yang yang sejalan enggak ada gitu kalau tuh gue nonton di bulungan acara imo musiknya KGB Lamping terus siapa lagi paling ya gitu-gitu udah jaman-jaman itu angabrikhubur main Aji gua bilang musiknya 귀ptops ini gue tahu ini nyeselan notasinya kita tahu lah maksudnya musik ini kayak gini nih beda soalnya kan gue dikasih dekat bukan kriptopsi doang karena ada beberapa yang lain gitu kayak kanibal corpse kayak gitu tapi yang bikin gue pusing asam lambung gue naik tuh kriptopsi tuh terus gue ngeliat SK anjir ini nih terus lu mulai itu suka gue pengen ngeband ngeband sama dia nih terus akhirnya kok lu ini langsung ke kita skip tiba-tiba lu bisa gabung ke shop itu ya nah sebelum itu kan lu pasti belajar dulu ya kan ngulik tuh gimana tuh prosesnya gue belajar tuh gua kalau emang jadi orang itu kalau emang fokus kalau misalkan gue pengen nih udah gue nggak mikirin maksud gue nggak mikirin kayak ya gue begitu aja gue nggak mikirin ntar mau mau kayak gimana mau jadi apaan terjalannya kayak gimana gue nggak mikirin gitu gitu kan udah main aja tuh gue main gitar sehari 6 jam Oh langsung paling gitu ya 6 jam 6 jam paling sebentar 6 jam nggak tahu apa yang gue mainin aja tapi itu otoridak semua bang apa gimana gue belajar Oh belajar belajar YouTube atau enggak ada-ada tapi nggak yang ke YouTube gitu belajar gua belajar sama Oh dulu tuh CD gitu bukan sih kalau belajar Iya gue dengerin Oh jadi kalau ngulik tuh gue dulu iya pakai CD gitu MP3 terus gue kulik nih aku ada yang lewat gue mundurin tuh mundur 15 detik nungguin lagi misalkan 15 oh berapa gitu kan kalau mungkin sekali gitu liputin tuh gitu kulik-kulik cuma emang nggak gua ngulik banget sih maksud gue kayak Hai dapetin pattern-patternnya atau begini peternya jadi gue biasanya gini nih gue dengerin nih peternya Oh gini mulik anjing susah part selanjutnya enggak sama aja yang profil profan gitu yang sesuatu bikin lagu kayak gitu terus ya udah gitu aja sih jalan lagu nge-band waktu itu jadi jadi gini gue sering ikut sama demand oh ya nge-band ikut-ikut aja lah ikut-ikut aja gitu nongkrong nyari temen gitu udah nge-band udah di Grab Dancer atau dia di tersanyi 13 itu lu nempel terus tuh ikut aja aku nguh bilang nge-band gue pengen main 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 hardcore gitu bilangnya dan gue dengerin nge-band kriptopsi gue pusingan nge-band hardcore nih gue pikirin gue pikir nge-band hardcore metal aja ya udah diajak-ajak gitu tapi gue tetep ikut sama dia kan tuh diajak-ajak kemana gitu kemana nyari temen aja nah dia sering latihan di 52 tempat menyomeng tempatnya nyomeng belum 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 ada band-band apa-apa enggak ada cuman tetep belajar aja belajar aja gitu ya nge-finget ringnya apa gitu enggak ngasal-ngasal gitu kan Hai terus ada B namanya mobil mobil mobilizer 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 Tau nggak tahu band Indonesia band celduk malah tuh Rio dia mau mau manggung waktu itu basisnya gitarisnya nggak ada gitarisnya nggak ada mau manggungnya di jombang siri yaitu pokok sederang kok di drum-dram vokalisnya tuh petuk iyo kecil-kecil ketuk kecil 2-2 mau manggung di jombang enggak ada gitarisnya waktu itu gua lupa bahwa ini ya sekitar 6 lagu sampai 8 lagu kayaknya 6 sih standarnya memang kita berangkat waktu itu sama building itu gue berangkat belum ke kulit semua belum tapi lu pedi ayo tuh mau manggung karena mepet juga enggak juga sih enggak pede gua anjing menggubung berangkat nih menggubung apa nih udah kalau apa-apa yang berhentinya bareng ya udah dah banggung nih gua nih beneran gua belum apal tuh gua ngulik-mulik-mulik mabok 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 hujan gede banget tapi tetap berjalan tuh acara walaupun banjir gue udah seneng banget tiduran-tiduran udah parah udah tepar wah hujan gede wah banjir ya kita minum aja udah udah gak usah manggung ya gabut gaji buta nih nggak tuh dipindahin acara tetep kedepannya jadi rumah panitnya nih depannya dulu bikin tuh dibikin pindahin semua alatnya tuh tuh disitu dari pilih jalan tuh main nggak ada setiap panggungnya nggak ada akhirnya tadinya ada iya gen setnya masih angkut kan nggak ada tuh jadi hilang udah terus manggung ya bersyukur juga sih itu kan panggung pertama gua band di metal gitu lagunya tombol part yang ada yang diulang udah terus terus aja terus saya ada 84 nih udah 84 tuh habis 12-12 partner dari awal sampai akhir tuh beda tapi itu menghasil mental Iya tapi kan gua mikirin masuk gue enggak mikirin emang gua pengen ya udah yuk gitu enggak mikirin kalau tuh lagunya susah lah apalah gitu enggak ada berarti band pertama tuh apa stabilizer mobilizer itu dibatuh bantuin doang manggung ceritanya nih udah selesai pas pulang si nyomeng ajakin nge-band gitu sama drop-drop ayo meng-emang drop nih drop masih bisa lah gua iya apalagi sering intens gitu ketemunya kan ngulik 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 ya udah dapet nih udah jalan-jalan tapi waktu itu sempet jadi album atau pas lu gabung apa belum enggak jadi manggung-manggung aja gitu ya iya gua album baru sama air keras doang baru helpers sama startup doang gua band-band yang lain nggak pernah ada punya album berarti lu dari drop langsung ke air keras atau Ben lagi bedrock penerangan sepion aku ngerin sepion ah iya penerima dan develi dan kali itu habis itu Hai belum kau kubur dulu ya sempet oleh yang sudah sudah banyak kayak gitu sih kayak jembat dikit ada nih Ben namanya distrass ayo gas enggak enggak ini juga kan enggak terlalu jalan juga gitu terus kayak gitu lah ke Dead Valley terus ke sehubur lumayan tuh Maksud gue kayak pengalaman gue banyak disitu akhirnya gitu dari segi materi atau dari segi lama atau bermusik sih iya pengetahuan ya pengetahuan musik juga sih sih bacot tuh ini banget tuh Mas B tuh luas banget dia pengetahuan musik yang gue dikasih referensi dengerin ini banyak banget dengerin ini itu ini itulah di luar metal kayak gitu terus eh sebelumnya kalau pas di SK itu sebelumnya gue ditawarin nah nih gue ditawarin di SK sama bacot gue punya band cover waktu itu ngecoverin spesialis ntreks ya dulu ada acara namanya Thresh Zone Thresh Zone itu big four nih ada yang coverin Megadeth Metallica ntreks sama Slayer ngego ntreksnya nih si Mas B itu vokal disitu gitu tapi lama tuh ntar doang lama tuh udah lama tuh desa buang lu sempet garap album belum apa di tentara meredar bukan DSK sempet gara-gara tapi gue habis itu cabut sih enggak albumnya belum rilis tapi gue cabut ini dari SK ke sekotu gabung-gabung pertama lu ya bukan SK habis itu gue bikin hellcrust mm-hmm dari SK langsung bikin hellcrust iya baru waktu itu masih bantuin straight out masuk lu ke straight out lah maksud gue pengen emang waktu itu gua ngerasa clock sama jangih ini buat apa drummer ya terus jangih kan cabut-cabut bulan dari SK kan gue nggak sempet bikin karya sama dia terus akhirnya dia di straight out set out butuh gitaris minta cariin sama gua gua jemping ya Sini pinggu aja yuk itu akhirnya bikin tuh Fobia bikin Fobia album Fobia ya album Fobia berarti emang dari awal lu ngeband tuh death metal brutal ya Hai iya brutal sih sebenernya dari awal-awal death metal brutal yang cover itu doang sih antrex doang kan terus kalau dari segi bermusik lu lu ada nge-influen gitaris atau gitaris atau band yang bener-bener berpengaruh di musikalitas lu gitu yang ngerubah yang ngerubah yang ngerubah cara pandang gua di cara berpandang bermusik gua ya waktu itu gua pikir kayak gitaris yang jago itu bakal jadi sesuatu yang wah nih maksudnya dari segi skill ya jago skill Hai gua belajar dulu skill melu terus Hai tadi yang yang gua bilang sih Mas B tuh banyak banget bawa pengaruh banyak banget bahwa ini referensi ke gua buat dulu disuruh dengerin ini itu dia punya apa sih dulu itu Aip 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 waktu SK lagi tour masih masih mati gue seringin jemunya dia isinya tuh band metal sama band Rock semua yang paling yang gua tahu paling setelan disitu Led Zeppelin lah gitu Hai itu cari-cari kebawah terus udah 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 dengerin dulu dengerin gitu kan masih pengen suatu yang baru kan enggak dengerin ada band depannya namanya pink 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 kan itu nyelit apa emang sengaja mau bangba emang sengaja emang sebernya banyak disitu Cuma bukan enggak enggak mungkin ada rush ada yes disitu tapi gua nggak begitu tahu aben apa sih yes ini rasnya kayak metal deh karena nggak ada fontnya kan Cuma tulisan doang pink depannya anjing pink apaan sih masih masukin aja sih wajetnya ngerin tuh wajib beda banget gila gua bilang terus waktu itu kena inilah gitu di Bali tuh kenapa Raja enggak enggak kena trigger lagi kan terus gue dengerin lagu itu lagi tiduran gitu kayak aneh banget gitu ada suara ketawa ada yang teriak ada suara bel gitu langsung nano gua parno akhirnya ya udah gua berubah dari situ tuh pemikiran gua kayak kayak anjir tuh ternyata di seni sih ya maksudnya di bermusik itu musik ekstrim itu iya kalau gua menurutnya kursinya musik ekstrim kan di dimasai di metal kan tapi kalau misalkan sudut pandang gua kayak ternyata enggak harus skill itu ternyata enggak 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 selamanya penting gitu ada yang yang lebih penting tuh rasa nih gitu dari Gilmore yang bikin gua berubah gitu akhirnya Gilmore itu sampai lu merasa feel disitu tuh iya masih gitu baru gue cari-cari yang lainnya gitu begini ya dulu pun mau dengerin emang kolok kali anak metal gitu brutal mungkin sekarang masih ada sih cuma gue nggak tahu deh kalau dulu gue dengerin lagu yang agak pelan aja nih gua nggak mau kayak gengsi aja gitu anjing lagu pop lagu ini nggak mau gue iya dengerin apalagi Imo gitu waktu itu ini banget kan ini banget banget ini datang dari mana sini genreni kok bisa rame begini gitu iya panjang potongan musiknya ceng-cengin lah apa gitu tapi sekarang gua akhirnya juga ya BMTH lah gue dengerin gitu seosin gitu meskipun terlat ya gue dengerin akhirnya gitu enak juga ya ternyata iya banyaknya diambil sih kalau mau terbuka nih pikiran-pikiran kita kalau mau kita buka aja gitu dulu udah dari mana aja deh karena gue yang saat sendiri lu sering sendiri sukanya dimana ya kan kalau mau dengerin sih menurut gua bebas-bebas aja kupingnya punya kita ya selera lagi ya tapi itu tadi balik lagi kan jaman dulu kan belum kayak jaman sekarang gitu dulu dulu beda sendiri aja udah udah di ceng-cengin loh gitu sekarang sih ya udah bebas udah lo mau denger apa juga bebas ngopi ya ngopi dulu terkurang nambah tenang ayo yang nutrisari panas ya di dalam Nah apa kalau jaman dulu kan banget mungkin lu ngalamin kayak bikin lagu kita kan dulu tuh ngulik bareng nih ngumpul enggak enggak kayak sekarang ya banyak aplikasi yang support lah Iya menurut lu dari dulu sampai sekarang tuh enakan mana sih enakan kayak dulu tuh kan kita ngumpul bareng gitu kalau sekarang bisa via WhatsApp aplikasi kita share kalau jaman sekarang tuh mengaku esensial zaman dulu nggak sih menurut lu kalau buat anak band gitu buat ngulik kalau untuk proses pembuatan lagu sih sebenarnya enakan sekarang karena kita dipermudahkan ya tapi kalau untuk Hai berapa ya disebutnya berkompromi sama band gitu kayak misalkan kalau dulu tuh sistemnya jeming nih eh ini asyik sih itu bertiga gitu misalkan gitar-gitar bas lah misalnya gitu ya notasi dulu ini asyik sih gua ada nih part nih gini nih tadi terusin semangin terusin kayak jadinya kok gini ya gitu jadi jadi warna yang bukan warna gua doang gitu kayak ada sini masuk ada sini masuk jadinya warna yang baru gitu tapi kalau misalkan di kalau sekarang lebih mudah cuma karena kemudahan itu akhirnya gua kayak mungkin gua doang sih kayak yang lain juga akhirnya dibikin dibikin sendiri rekam di perpart itu misalkan satu part terus tambang gimana enaknya gini enaknya gini-gini udah jadi warnanya dia aja gitu yangnya selebihnya mungkin dilemparnya nanti Iya baru kating aja di part ini ditambahinnya atau dikurangin nih atau empat ini diulang part ini gitu kayak gitu-gitu doang tapi walaupun emang mempermudah tapi sebenarnya emang enaknya ngulik bareng sih cuman karena emang di era sekarang ya udah kita dipermudah sama teknologi lebih mempermudah kalau dulu di Hellcrust tuh pertama tuh dosa itu masih jamming masih iya jadi ngumpul nih mintis harian ya lalu ino terus terus eh depannya kita bikin ini doang petikan terus waktu itu si Aryo gitaris yang pertama yang terhasil sama gua dipunya ternyata pernah nyimpen nih ini part ini nih gue ada part nih petikan gini terus gue mainin juga aku nggak gua sambungin gue double part gue begini nih jadi terus nyambung lagi kayak gitu terus tuh pas udah jadi nih udah jadi nih anjir keren ya kayak gitu kayak yang kaget semua gitu maksud gua kayak yang anjir keren ya gitu jadinya wah anjir keren nih keren nih kalau sekarang enggak ada dong gimana mantap mantap sikat gitu deh kalau emang di Hellcrust di album pertama yang dosa itu tahun 2012 ya 2011 2011 itu effort yang lebih itu siapa dari aransemen bareng-bareng semua itu bareng-bareng itu lirik juga tapi waktu itu itu gua karena waktu itu jadi gini waktu itu cuma bertiga sama Wiro vokal sama gurus drum kan belum ada Ryo waktu itu sama boni belum ada nah kita udah sempet proses bikin beberapa materi lah buat di studio itu jamming juga kayak gitu jadi gua lumayan bawa banyak apa ya part yang banyak bawa lagu lah disitu bagian lagunya lumayan banyak bawa nih nanti terus pasti Aryo masuk baru nanti diganti sama dia di masih ditambahin lain di iya dilebarin lagi nih gue mainnya begini 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 kayak gitu nyalin rokok dulu sih ya kebalikan ya kalau dari segi perjalanan lu kan selain tadi tuh selain lu manggung banjir-banjiran nyampe ditempati dipindahin tempat ada ngesi pengalaman seru yang bisa di-share lagi di sini yang konyol gitu pengalaman pengalaman gua makanya banyak banget Iya yang pasti kan ada tuh yang wah nggak bisa di lupa ini kalau sama SK tuh sesuatu kubur tuh semua semua bentuk gua ngerasain kayak ada kekeluargaan yang kekeluargaannya lah tapi di SK tuh kayak yang rat banget sih mungkin karena emang kita waktu itu bareng-bareng terus gitu maksud gua kayak sempetur juga ya Iya terus sering-sering dan jadwal orangnya itu aja dan nongkrongnya juga bareng gitu jadi kayak meskipun nggak ada apa-apa nih kita ke bestcamp terus nongkrong bareng gitu jadi di SK sih sebenernya yang lebih banyak banyak banget gue ampe lupa ya pasti lupa sih masalah satunya gitu gue pernah manggung di Surabaya di Gedung Sri Mulat waktu itu sama-sama hubur manggung kelar manggung biasa tuh pada foto-foto gitu naik udah acara nggak ada ininya nggak ada barikadanya nggak ada jadi penonton bisa naik panggung gitu selesai main gue kasih gitar terus pada minta foto kan selesai terus udah backstage dompet gua ilang ngecopet banget banget boleh ngomong jurek nggak sih boleh ngomong jurek nggak sih boleh ngomong jurek terus lu trauma nggak untuk diajak foto bareng gitu gue jaga-jaga itu lumayan sering tuh manggung di Surabaya waktu itu kan kocopetan ya anjing gulung gue nggak mau kayak gitu lagi enggak gue pokoknya kalau abis main langsung ke backstage yang kedua kali gue main di gedung yang sama di Surabaya ngeconcek gerah banget tau Surabaya kayak gimana kan ya panas gue buka baju gua baju gua taruh di samping hilang kalau pas disitu gua lupa sih tapi maksud gua itu baju baju baru gitu baju baru itu emang gue taruh di samping nih gini kan gue soncek ya kelihatan lah gitu ya di samping gitu kelihatan siapa sih gitu gue taruh emang gitu doang sih di luar gitu cuma kelihatan tapi nyamping ya gue gini dikit kali ini hilang gitu tapi keselainya nggak ada ilangan enggak ada anjir gua bilang dua kali nih gua dua kali enggak beres apa sih juga dua kali gitu kali ketiga kali enggak dapet piring Oh nemu duit gua mau di pamulang Hai sebelah panggung gue nunggu nih enggak ada di rooftop kayak rooftop rooftop ITC gitulah di atasnya kan parkiran mobil tuh ke sini CBD ya dibikin di bikin panggung Hai pastikan ada buat pintu masuk kita yang kaca-kaca gitu buat masuk lagi tuh ada yang lagi nungguin manggung sama temen gua nih gua temen gua nang situ ngerokok nungguin manggung masih lama gitu ngobrol-ngobrol aja berapa tuh gua ucap merah merah gua injek dulu waduh terus di luludain gitu enggak gua bilang gua ke kalau toilet dulu ya bentar ya gue buka makan-makan makanan gara-gara-gara tuh semuanya enggak makan yuk makan yuk-makan 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 berarti hikmahnya lu dari kehilangan juga menemukan meskipun ngobrol modal-ngobrol modal tuh gue sebenernya kalau kehilangan dompet sih malas ngurusin ini ininya doang sih apa namanya ID-nya doang banyaknya banyaknya terus ada lagi nih nih Aib sih tapi gue seneng kok kiritanya boleh gue orang di Jakarta Deadfest di Senayan Oh Jakarta Deadfest Senayan hell keras gua nggak tahu kenapa perut gua nggak enak rasanya udah pengen main nervous tuh pasti ada sih kalau kalau di apa namanya musisi itu manggung pasti ada kalau misalnya berarti lu udah nggak suka lagi sama apa yang lu jalanin tuh sebagai musisi lah kalau manggung udah nggak ada rasa nervous gitu udah kayak lu nggak peduli sama penonton yang datang aku mau bagus mau jelek kalau ini nggak ada kayak gua harus bagus nih gitu ya nervous terus gua mau enak gua kentut ada tayinya cepirit anjing ke bocah SD cepirit gua anjing gua gimana ya kan belum anggung tuh gua ke belakang aja dulu gua belakang gua lapin pake andut gua nggak gua sebelumnya gua kencing banget nih gua kencing nih bangor sih banget gua kencing nih di genset lah dibawahnya ada abang-abangnya lagi tidur ya gua diomelin diomelin gua bang kalo kencing di sini mana gua tau ya iya bang mana gua tau di bawah kan dulu ngapain sih di bawa genset iya anjing gua tuh bakal cokol nih abis itu gua cepirit banget gua cepirit kan ya gua ke belakang lagi dong gua nggak tau toiletnya tuh ada dimana dah kayak di dalam gedung gitu ini kan di outdoor kan cuma di toiletnya kayak masuk ke dalam gedung yang kayak gedung istora nih ada toilet kan males ya jauh banget terus gua lap aja kan belakang gua lelap kebalik ke anduk anduk gubu-anduk tuh kayak anduk gelap wah ini genset yang tadi gua taruhin ah itu anduknya disitu bacet cuman iya gua taruhin aja anduk gua anduk cipiris iya belum makan nih lagi kaget ya kaget ya lagi mau kencing nih tiba-tiba nongol kalahnya diomelin lagi bagus belum keluar bagus belum keluar iya orang ngapain dia di genset lagi iya mas gua anjingnya gua di genset di sampingnya gunung pang doang ya kan ya nampai genset kan gelap pasti dia di pinggiran iya anjing nongol kepala jadi ngerusak ngut kencing gua ya itu emang ada lagi nggak apaan lagi ya kalau pastikan ada ngasih stage ataupun panggung yang paling amazing buat lu pribadi gitu siapa ya nggak ada sih enggak ada paling yang ya paling yang ini jadi goal gue gue bisa nge-band sama itu sama-sama Gorus Jepra waktu itu kan di S14 Gorus wajah prabebek Hai sama Mas B kan mandri gue bisa nge-band sama meskipun di band yang beda ya si Gorus sama Jepra ini tuh si Gorus nge-band sama Hellcrast gitu sih Mas B sama Jepra di SK Jepra gue sempet di itu di Hellcrast juga kan ya maksud gue kayak dulu gue ngasal aja gitu kayak gue pengen nge-band sama dia gue bukan bilang gue gue pengen nge-band kayak dia enggak gue gue bakal gue bakal nge-band sama dia nih gitu ya gitu sih tapi ya udahlah nggak jadi gimana-gimana juga gitu karena Hai cuma ini doang aja cuma emang aku bisa ya gitu tapi nggak yang mendewakan ya tetep sih gue respect sama mereka lah dia bangan-bangan gitu ya ngeliat SK tuh jaman dulu kayak anjing keren banget gitu ngeliat Dead Squad tuh keren banget gitu tapi masih gue kayak nggak jadi sesuatu yang gimana karena kalau menurut gue tuh seni itu ya udah lu main musik lu sama-sama main musik ya udah sama enggak usah mau yang baru kayak mau yang gimana gitu sama aja senioritas nggak ada nggak ada yang gold bahwa ini nih gua ini artis gua apa gitu nggak ada artis ya artis ya artis-artis ini pekerja seni pekerja seni ada ngesi ekspektasi lu lagu ini bakal didengar halayat luas dari band mana lo ataupun di help us nyampe sebesar ini ada ngesek prestasi lu Hai kalau didengar sih kayaknya ng Oh iya segment sih metal tersebut sih meskipun Hai dulu ada yang banyak yang bilang metal Indonesia metal terbesar nomor dua di dunia setelah Amerika ya negara ya setelah Amerika tapi iya nggak ini sih gua nggak ngalir aja lah ya Iya nggak yang bisa nyalurin hobi soalnya segmented banget kalau disini nggak bisa semua orang dengar gitu nggak kayak dan itu sih apa media sekarang tuh sangat yang pernah terbuka gitu siapapun bisa Hai nyodorin karyanya didengar sama dilihat sama orang enggak kayak dulu kalau dulu masih Hai terkualifikasi terapa sih namanya ada batasannya lah Iya masih ya masih kayak tertentu doang yang bisa ngeluarin album gitu bisa ngeluarin karya buat lagu gitu eh eh ya ngomong-ngomong dari lu ngebanda lama tuh lu pernah ngasih pasti kembian lu gede-gede nih dulu pernah ngasih lu Regis gitu segitu pernah gua nggak pernah berapa berarti emang lu nggak pernah ngalamin langsung progres tuh naik lah ya iya Regis nggak pernah sih nggak pernah terus kalau dari helokra sendiri udah garap tiga album ya album nah ada ngesi planning di tahun ini mau apa mau garap album lagi ataupun bikin something gitu ya apa album sih pasti cuma gua ngeluarin single-single dulu single-single dulu single-single-single nya IP kalau ngumpulin ntar yang entah IP atau album sih tapi kayaknya promonya bakalan maksimal kalau misalkan karena gua jalanin sekarang sendiri itu enggak belum enggak ada label jadi ah helokra semutusin buat bikin single-single-single-single nanti baru di kalau udah berapa-berapa single-single yang seluruhnya sih baru dibikin itulah fisiknya gitu bikin full-full dip atau full album atau IP berarti ditungguin aja ya maksudnya single-single untuk beri yang beras tahun ini di garap tahun ini nanti single-single baru yang sekarang Agustus selain itu menungguin ini apoknya sama kiting lama banget nih bangsa pacaran mulu deh apa tuh apa tuh video selamat lama pengen apa karena revisi banyak progresnya ini sih dari musiknya juga pasti mixing masih mixing gitu jadi misalnya sering kelar baru pengen keluarinnya bareng juga sama videoklip sama itu rencana sih sama merchandise juga kira-kira target berapa bulan apa enggak bulan apa harusnya sih ini akhir bulan ini harusnya nih meleset ya iya biasa dah itu meleset akhirnya bulan Agustus paling ketengahan paling lama kita tunggu aja tungguin langsung di YouTube atau itu tadi videonya di YouTube terus single-nya di platform itu digital jukes-jukes Merci FM MySpace MySpace juga nge-share Refugnation juga masih ini tuh masih ada loh siada siapa tau siapa tau 92,5 tuh gua masih inget itu Gen F ya? eh mas kan Gen ya? udah dibeli berarti oh udah dibeli apa namanya tuh channel-nya channel-nya Hellcross kan yang gua tau tuh dulu dulu tuh dari album peram serai ketiga ya hmm formasinya berlima nih sedangkan dia mau album ketiga berempat tuh hmm ada basisnya dan ada nggak sih perubahan genre ataupun nuansa musik yang berbeda di album ketiga tuh bocoran ya kalo kalo lebih riff yang lebih untuk musiknya sih sebenernya sebenernya sih dari album dosa album pertama musiknya Hellcross tuh termasuk beda sih lebih mudah didengar gitu lebih harmonis jauh lebih harmonis gimana kalau maut itu eh masku dari dari ini ya dari band-band lain dan metal yang harmonis tapi si Hellcross itu lebih jauh lebih harmonis gitu di single yang baru ini karena kita baru pertama kali eh pake gitar masalah informasi itu gitar-gitar vokal ini baru pertama kali nih di gitar main dia main gitar dia vokal dia udah pasti tahu intonasi seperti apa gitu kalau vokalis yang sebelumnya si japra dan wiro dia nggak bisa main alat musik dia nggak tahu intonasi nadanya nadanya nggak tahu nih nggak tahu nada kalau sekarang tahu jadi udah pasti lebih eh mudah lagi didengar gitu iya 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 lebih keci gitu dan rencananya si Hellcross juga pengen musiknya tuh kayak nanti yang single yang nanti nih single yang pertama nanti judulnya itu tentara ke alam nah itu buat buat apa yang namanya buat acuannya nih di lagu-lagu yang selanjutnya itu nanti dibikinnya kayak gitu part-partnya gitu kayak gitu aransmennya juga ngepop kok oh ngepop intro intro ada versinya rev interlude kayak gitu gitu terus balik lagi ke verse lagi misalnya ke ke chorus lagi terus outro kayak gitu ngepop iya 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 itu kayak si albumnya slide out yang hobia tuh emang itu gue pengen konsepnya kayak gitu di album ketiga ini di album yang ini sekarang yang 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 baru sih belum belum ada albumnya gitu cuma pengen konsepnya kayak gitu tapi si apa namanya musiknya tetap musiknya si Hell keras kan kalau slide out jauh lebih ngepop lagi gitu kayak gitu paling vokalnya doang aja yang ngegrowl gitu iya sambil gitar ambil vokal iya pasti dia tau lah nadanya oh begini nih asik nyanyi ya terus dia bisa nyanyi yang iya screen tapi kayak nyanyi gitu misalkan kayak gitu kan asik juga tuh iya 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 ada nggak kayak ada terus ada terus ya ada terus ya kira-kira kali ya diganti ya mau bales apa nggak bisa kan kalau kira-kira kira-kira ada nggak sih pesan pesan atau pesan yang mau lu sampaikan ke adi-adean lu yang baru-baru ngeband ataupun terinspirasi main dead metal ataupun musik ekstrim gitu wah ini tanya yang terakhir nih kalau lu begini wah ini belum masih panjang berasal kita sampai 3 jam jadi kalau pesan gue sih kayak ini baru apa baru ada dan baru main musik metal pesannya tuh gue cuman mau bilang sih kalau ada salah satu musisi Indonesia yang waktu sharing-sharing juga sih kita terus dia bilang men gua ini musisi mainstream ya namanya pasti kalau lu gua sebutin pada tau lagi di aktor juga terus dia bilang gua ngutusin buat diri gua jadi musisi itu itu aja udah gaming itu sesuatu yang berani lu bayangin nggak punya tujangan nggak punya tujangan hari tua gitu nggak punya gaji yang tetap nggak punya ya apa sih apa sih yang bisa di pegang dari musisi untuk hidup gitu nggak ada kayak kemarin pandemi aja gitu seniman lah gitu stop semua gitu ya ada beberapa sih ya ada beberapa tapi kalau untuk musisi musisi itu mati banget kemarin di pandemi itu harga alat musik tuh banyak yang murah tuh pada jual-jual alat kan cuma nggak bisa beli juga sama harganya murah juga anjing nggak punya duit juga gue agar murah nih gitu ya kayak gitu nggak ada nggak ada yang yang bisa yang bisa ngejamin lah bakal sukses di musik atau kayak gimana iya nggak kayak misal lo kerja kantoran gitu atau desain desainer iya itu makanya dia tuh banyak duit dia tuh banyak duit ya jarang makan makanya urus duitnya banyak tapi nabung lu kayak gitu jadi maksud gue tapi sekarang sebenernya banyak sih wadah untuk jadi musisi itu kayak misalkan lo scoring film scoring iklan lah gitu bikin musik-musik apapun itu gitu di rumah bikin sendiri banyak nggak harus bikin lagu juga iya cuma kalau untuk mula yang yang baru ya yang baru terjun itu jalanin aja ini lu enjoy aja iya passion lu jalanin aja gitu kalau emang lo harus hidup di musik juga lo pasti bakal jalan terus di musik tapi kalau misalkan emang lo nggak di musik nih pasti banyak kok pilihannya nanti kayak lo dapet lo punya keahlian lain nih terus lo dapet kerjaan lain misalkan Kak keahlian lo di selain di musik arsitek gitu ya udah pasti lo milih kayak arsitek deh kalau lo kalau band lo nggak gede sebelum lo jadi arsitek ya dia pasti milih arsitek gitu nggak mungkin yang urusin yaudah deh gue nge-band aja arsitek nomor 2 nggak mungkin paling nge-band itu kayak selingan gitu iya kayak selingan gitu kan kayak gitu jadi ya jalanin aja maksud gue prosesnya lo jalanin aja nikmatin nikmatin bahwa nge-band itu nggak selalu enak mulus gitu pasti jalannya tuh udah kerikil-kerikil gitu dan pengalaman gue sih se sedikit pengalaman gue tuh di musik ya sebenarnya ngejalaninnya tuh kalo ngejalanin di musik yang bener nih itu kayak kerja juga sebenernya sih apalagi musisi yang dibilang indie gitu ya apa-apa sendiri apa-apa sendiri yaudah ngerjain lo ngerjain sendiri bikin ini bikin itu sendiri gitu gitu jadi intinya tetap semangat tetap konsisten tetap jalanin passion ya kalo emang lo suka ya lo jalanin gitu gosah motivasi-motivasi biasa aja tetap semangat ya kan iya padahal marah dari keluarga lo support gak kayak lu ngapain sih ngeband metal musik setan ya kan gitu karena gak sih apa support-support aja pasti ada sih waktu itu gua apa lu ngeband pop aja gitu ngeband pop juga gak segampang itu oh gak segampang itu ya iya gak segampang yang maksudnya yang orang mainstream tau iya musik mainnya-mainnya terus jadi kayak begitu gak segampang itu ee kalau dari keluarga sih support aja sih cuma hmm ada pasti titik dimana kayak dia mempertanyakan nih apa sih yang lo lakuin lu bikin musik apa sih ini bisa gak sih buat hidup lu kayak namanya orang tua orang tua bener iya orang tua ot iya gitu pasti ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu cuma ya syukurnya sih mereka ya udah lu jalanin aja deh lu suka ya kan iya kalau bisa ngehasilin lu buat lu bisa hidup lah gitu ya udah jalanin ya udah jalanin tapi dari seorang tuh ada jiwa-jiwa seni gak? gak ada gak ada langsung lu doang nih musikin ya ataupun yang berlaki entertain kakak gua ngajar juga ngajar piano kakek gua kayaknya kakek gua kakek gua tuh lu ini dia penari nah apa penari penari di Bali penari apa sih topeng apa-apa gitu loh bukan musik ya bukan musisi ya berarti ya ada unsur seninya berarti yang ngalir ke DNA lu ya enggak sih gak 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 ngaruh kayak gitu kalau menurut gua lu emang kalau lu pengen belajar musik serius ya udah kembangin aja total total aja total gitu perhatiin aja kalau kalau baru kalau lu belum ngerasa lu belum bisa ya udah kalau merasa lu belum puas ya udah lu pelajarin terus gitu lu dengerin aja mau yang udah tahu yang udah lu tahu nih ya udah lu dengerin aja kayak lu dikasih tahu lu ngerti nih bahasa Indonesia nih bahasa Indonesia nya nah bangku misalkan gitu tapi kan lu belum tahu bahasa Indonesia bangku tuh ternyata ada lagi gitu misalnya contoh ya gua gak tahu apa kursi kursi nah kayak gitu kan gua belum tahu kursi oh ini bahasanya ini kursi ya di bahasa lu gitu tetep bahasa Indonesia gitu kayak gitu lah analoginya kan sekarang udah di area digital nih bang kita juga share lagu gampang dari pelakon-pelakon musik ataupun YouTube ya menurut lu perlu ngasih rilisan fisik dari setiap band ataupun musisi rilisan fisik tuh perlu sih kayak penulis nggak punya buku lah gimana penulis video nggak nggak bikin buku kan apa cuma dibaca doang di itu di 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 otak doang nggak ditulis gitu ya iya cuma dibaca di di vlognya di blog di blognya dia gitu misalkan harus dicetak gitu secara fisik perlu lah ya di jam sekarang jangan karena udah enak nggak perlu lah ada album nih misalkan buat syarat doang lah gitu minimal berapa sih gope sekarang bikin bikin CD ya gope gope apapun itu kalau misalkan bikin kaset seratus biji ya udah bikin kaset doang gitu tapi kayaknya butuh aja sih butuh aja ya buat ini ada nih ini fisik gua nih aja berarti butuh dan perlu rilisan fisik dan jangan lupa dibeli juga sih buat benar sebagai penikmat highlight musik ada nggak pesan buat skena kita nih skena musik ekstrim dari lu pribadi gitu dimana nih dari skena kita aja pesan kesan gitu skena ya skena lu se indonesia wah lu as banget iyalah gila nggak berani gua ngomongin harapannya mungkin kita bisa masuk televisi ataupun apa gitu televisi sih udah mod udah ya udah sebenernya dahsyat belum tapi bang enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin enggak mungkin siapa tau dahsyat triple six hari tanu nonton wah kayaknya boleh juga nih musik ekstrim pagi-pagi orang bukan dengerin lagu melayu ya kan biar sekuat manggung wah gila tapi nggak mungkin sih ya idealis di metal tuh anak-anak metal, punk gitu underground lah bener tau kok punya wadahnya itu punya idealis yang emang nggak kesitu arahnya iya kayak gitu mereka nggak bikin nggak 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 ada target buat kesana nih kalau ada ya udah gitu tapi nggak sampai mikirin sebesar itu sampai ke di acara lu bilang tuh dahsyat gitu nggak nggak mungkin sih nggak mungkin dan karena kita juga nggak bakal mau main disana gitu kecuali memang acaranya agak-agak nyelempet-nyelempet apa ya kayak gitu lah kayak kayak emang ini acara emang acara indie rock dan metal misalkan kayak gitu kayak acaranya radio show iya radio show iya radio show terus DC DC tuh apa apa sih namanya apa sih namanya tuh DC DC tuh DC musik kita tuh kayak gitu baru baru kita gitu baru kita main tapi kalau misalkan acara ya misalkan dia besar gitu ya udah kita juga gede tapi juga nggak nggak tahu sih gue kayak nggak mungkin juga karena menurut gua perkembangan metal terbesar tuh sebenernya sekarang nih dari sudut pandang lu sekarang nih ya lu metal besar banget begini tapi apa maksud gue kayak masih saling kenal gitu kan kalau sekarang tuh gede nih gede tapi lo nggak tahu nih siapa siapa nggak tahu gitu karena tahunya dari sosmed gede sih sekarang cuma jenri lain di musik indie pun besar besar juga iya kenalnya dari sosmed emang itu sih iya dari sosmed oh sekarang udah semenjak pandemi udah para peta ininya tuh berubahnya gila sih kalau yang gue lihat ya ada cewek yang main gitar gitu ya ada gitaris juga ada gitaris juga kayak gue juga udah sampe mau keluar ambilnya gitu ngulik ngulik lagunya si ini nih misalkan lagunya siapa yang susah tuh kurang misalkan gitu berak-berak nih Oke gue dapet eh berapa gitu kayak gitu udah sangat berubah kalau yang cuman corpnya ECGD gitu-gitu iya iya tapi udah gimana karena kita emang suka gua bukan pengen terkenal dikenal gitu terkenal dikenal bolehlah dikenal tahun tapi enggak pengen yang terkenal kayak gitu-gitu kalau gue sendiri sih gue mendingan dengerin aja musik kalau harapan buat dan lu sendiri kedepannya kayak gimana pengen gue pengen bikin album aja banyak-banyak tetap konsisten bikin album tiap tahun susah juga sih bikin albumnya gampang ya maksudnya enggak gampang juga sih susah nih kalau udah jadi proses selanjutnya tuh masih banyak enggak cuma udah album jadi terus rilis enggak gitu masih banyak tuh yang harus di kerjain lah gitu aja tadi gue bilang ya sama aja kantor kayak kerja kantoran gitu berarti harapan lu tuh ke depannya air keras ke album terus gitu harapan pribadi ini sih sebagai musisi apaan sih yang pengen yang dipengen dicapai gitu kayak cuma pengen ngeluarin karyanya aja terus pengen manggung gitu aja sih kalau mau bikin konser tunggal gitu harapan depan ataupun itu pasti sih masih banyak-banyak itu plan-plannya masih ada banyak-banyak banget yang masih belum di mana mau di di luar di mana gitu iya tuh berapa kota pasti ada aja pengen iya banyak banget pengen tapi yang simpelnya itu yang simpelnya sih gue pengen konsisten aja sih musik bikin album terus kayak mempertahankan semangat lu musik aja gitu iya tetap semangat terus tetap di passion lu gitu lah ya iya oke itulah dari obrolan-obrolan kita hari ini Hai terima kasih Bang nyomani udah mampir terima kasih banget terima kasih kalian semua terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton video video ini jangan lupa di like di share dan subscribe Selamat malam selamat sore dan sampai jumpa lagi oke ya hoi